Terjeratnya salah satu Hakim Agung dan beberapa ASN dalam kasus suap di Lembaga Peradilan menjadi sorotan khusus Mahkamah Agung. Upaya pun gencar dilakukan Mahkamah Agung demi mendapat kepercayaan masyarakat atas Lembaga Peradilan. Salah satu upaya mengatasi permasalahan suap di Lembaga Peradilan, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sugiyanto membentuk dan menunjuk satuan kerja pelaksana sistem manajemen anti penyuapan. Sugiyanto menjelaskan penerapan sistem manajemen anti penyuapan bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon segala praktik suap di pengadilan dengan rencana mitigasi dan mengevaluasi mitigasi secara periodik. Sebenarnya kita sudah memetakan mana-mana yang kita tunjuk untuk menerapkan atau melakukan pembangunan sistem manajemen anti penyuapan. Kita istilahnya menunjuk satuan-satuan kerja yang ibaratnya memenuhi syarat. Salah satunya adalah dia sudah WPK dalam pembangunan imun integritas, dia sudah mendapatkan sertifikasi atau sekat wilayah bebas korupsi. Setelah sebelumnya, Mahkamah Agung telah membangun sistem manajemen anti penyuapan pada 23 kantor pengadilan pada tahun 2023. Sugiyanto menunjuk lima kantor pengadilan untuk membangun sistem manajemen anti penyuapan. Antara lain, pengadilan negeri Semarang, pengadilan negeri Jambi, pengadilan negeri Klaten, pengadilan agama Bantul, dan pengadilan militer 211 Yogyakarta. Tim Liputan, Kompas TV Terima Kasih Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih.